Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang sempat terjadi Dimana Julian sepertinya saat ini Ia sangat kesal terhadap Rafael Pastinya ya saat itu pun menghajar Rafael Yang dimana Rafael saat itu akan merebut Safira di hadapan semua orang Nah disanalah kekesalan Julian pun sempat terjadi Dan ia pun sangat marah besar terhadap Rafael Dan menghajar Rafael Saat itu dimana Julian dan juga Safira Yang sempat saat ini akan pergi ke kantor polisi Mengingat mereka saat ini sedang dipanggil Ataupun mereka akan memenuhi panggilan pak polisi Nah disanalah kesedihan Sepertinya Safira pun sempat terjadi Karena disini Julian tidak mau Berpisah dengan Safira Safira kembali melihat tentunya kesedihan Safira Ia pun mengatakan terhadap Safira Kalau Safira harus kuat dan sabar Untuk menghadapi cobaan ini Dan apabila tentunya Safira kuat dan sabar Sudah jelas Julian pun akan sabar pula ya guys Nah disinilah kesedihan pun sempat terjadi Saat-saat Julian tidak mau berpisah lagi dengan Safira Sementara dimana saat itu Julian pun sempat Ia sangat terkejut atas dimana Julian yang sempat Berpelukan dengan Safira Karena disini mereka tidak mau berpisah ya guys Nah disanalah Melihat keromantisan di hadapan semua orang Sehingga membuat Rafael sangat cemburu Bahkan sempat dia pun sepontan menarik Safira dengan secara paksa Dan ia mengatakan terhadap Julian dan juga Safira Agar jangan melakukan kemesraan dengan sengaja Dan pastinya disini Rafael tidak mau melihat itu guys Lalu saat itu ditegangkan pula dengan Julian yang melihat Rafael melakukan yang memang tidak pantas dilakukan olehnya terhadap Safira Sehingga ia membuat kesal dan ia pun sempat Menghajar Rafael saat itu pula dan memberikan pelajaran terhadap Rafael Agar Rafael bersikap tentunya Layaknya seorang mantan terhadap istrinya Yang saat ini bukanlah siapa-siapa guys Dan disinilah sepertinya percekcokan pun Pertengkaran mereka pun berdebat kembali Sementara di adegan lain saat itu dimana pastinya Dania yang sempat curiga terhadap Yuda Karena saat ini dimana Dania dan juga Yuda akan pergi ke luar negeri Setidaknya ada kepentingan lain ya guys Namun disini Dania mencurigai kalau Yuda akan melakukan kejahatan terhadap Romi Sementara ia pun mempertanyakan hal itu terhadap Yuda Namun disini Yuda pun diam saja guys Sementara Dania ia mengerti kalau kepergian Yuda ini justru akan mencelakai Romi Dan anak buahnya Sementara dimana saat itu kulat Safira yang sepertinya Telah berada kembali di rumah Namun disini dikejutkan oleh Mamah Gina Yang dimana Mamah Gina Sepertinya dia sangat murha dan sangat marah besar terhadap Safira Seakan-akan Safira Selalu membawa Sialdi keluarganya Nah disinilah dimana Kesempatan Mamah Gina pun memisahkan Julian dan juga Safira Bahkan sempat disini Mamah Gina telah Menyiapkan semua pakaian Safira Agar Safira pergi dari rumah tersebut Namun disini Safira memohon terhadap Mamah Gina Agar Mamah Gina jangan mengusirnya Namun dengan kehelnya ya guys Mamah Gina pun secara paksa mengusir Safira Dan merapihkan pakaian Safira Untuk segera mungkin Pergi dari rumahnya guys Lalu apakah yang akan terjadi terhadap Safira guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para Mamah Sejagat Raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain saat itu Dimana Dania dan juga Iyuda Yang akan segera mungkin pergi ke luar negeri Namun disini guys Dengan keperjadian Dania Ia pun meminta maaf terhadap Iyuda Karena ia akan menghubungi Safira terlebih dahulu Dan akan pamitan guys Namun sayang disini dimana Iyuda mengatakan Kalau di bandara ataupun itu jelasnya Waktunya telah mepet dan Sepertinya Dania tidak ada kesempatan untuk Pamitan terhadap Safira Sempat saat itu mereka pun bergegas dengan teburu-buru Karena saat ini mereka akan keluar negeri Dan sayangnya saat itu Dania secara tidak sadar Handphone-nya pun sempat terjatuh ke lantai Nah apakah disini Dania akan diketahui oleh Safira Kalau kali ini Safira telah pergi bersama Iyuda ke luar negeri Lalu siapakah yang akan melindungi Safira guys Sementara disini Dimana mamah Gina dengan secara paksa Dan membawa semua pakaian Safira Bahkan bukan hanya itu ya guys Dimana pakaian tersebut pun dilemparkan Oleh mamah Gina Dan disini Mamah Gina pun secara paksa mengusir Safira Namun disini Safira lagi-lagi meminta Tolong terhadap mamah Gina agar jangan mengusirnya Namun kegeh ya guys Disini mamah Gina berisi keras Agar Safira berpisah dengan Julian Dan saat ini Safira tidak ada pilihan dan tidak bisa berbuat apa-apa Yah kesedihan-kesedihan datang kembali terhadap Safira ya guys Yang dimana pastinya Safira Yang selalu menjadi bulan-bulanan kebencian orang lain Dan saat ini dimana Safira Belum selesai tentang penderitaannya Mudah-mudahan Safira bisa kuat menjalani Cobaan ini dan juga Julian guys Oke guys Sepertinya pembahasan ini nampak seru Dan nampak tegang Bercampur menggemaskan tentunya Para mamah sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton